Intro Fudis, kalo ditanya julukan Bumi Wali, ada yang tau gak itu sebutan untuk daerah mana yuk? Apa? Aceh? Banten? Wah, salah semua! Yang bener adalah Tuban! Yeps, kebupaten yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa ini, emang sering banget deh tuh dijadikan destinasi wisata religi. Salah satu tujuannya yang mau disambangi sama adik ini nih Fudis. Nah Fudis, kali ini Adit lagi ada di Kebupaten Tuban, tepatnya ada di Makam Sunan Bonang. Kali ini Adit mau ikut tradisi di Tuban ini, masak bubur, apa nih pak namanya bu? Bubur suro Fudis. Ini dia Fudis, agenda Ramadan yang selalu ditunggu-tunggu sama warga Tuban, khususnya warga kelurahan Putorejo, yakni bagi-bagi bubur suro atau dikenal juga bubur bonang. Eits, jangan jadi bingung Fudis antara bubur bonang dan bubur suro ya. Coba deh, langsung aja kita cross-check yuk! Di bubur suro ini berawal dari yang mentradisikan setiap Ramadan, itu di wilayah Bonang kini. Itu semenjak tahun 1937. Itu semenjak 1937 Fudis, jadi sudah ada tradisi itu ya? Betul, betul mas Fudis. Bukan karena adanya Makam Sunan Bonang di sini? Sudah, orang-orang itu hanya tahunya Bonang, jadi dikatakan buru bonang, gitu aja. Oh seperti itu Fudis, nah jadi kita udah tahu nih ya, soal-usul sejarahnya pembuatan bubur bonang Fudis. Fudis, sebenarnya bubur suro ini merupakan jenis bubur yang umum di Pulau Jawa. Biasanya dihidangkan saat tahun baru Islam atau satu suro. Bubur suro ini khas dengan rempahnya yang kaya dan cita rasanya yang gurih. Nah, jenis bubur suro ini juga lah yang dibagikan untuk berbuka posa di komplek pemakaman Sunan Bonang. So, disebut juga itu bubur bonang. Jadi jangan bingung ya Fudis, jenisnya sama-sama bubur suro kok. Tapi hanya lokasi dan waktunya aja yang berbeda. Mau sebut bubur bonang? Boleh. Sebut bubur suro? Juga boleh kok. Nah, kalau untuk bahan-bahannya sendiri nih Pak, apa aja sih yang digunakan untuk bikin bubur suro atau bubur bonang ini Pak? Iya, iya. Ini bubur suro ini, bahan-bahannya itu satu misal sepokoknya beras, santan, kemudian balungan. Balungan itu apa, Pak? Balungan itu yang ini, dari sapi itu. Oh, tadi yang tetelan sapi aku masukin. Tetelan sapi. Khasnya bubur bonang, rempahnya itu tuh Fudis sama dengan bumbu untuk nasi kebuli, nasi mandi, ataupun nasi biryani. Jadi cita rasanya ala-ala timur tengah gitu deh. Hmm, mantap. Selain bumbu, penyedap alami bubur bonang ini juga berasal dari tulangan sapi. Kebayang dong Fudis sedepnya macam apa. Hmm, gak usah diregukan lagi lah ya. Pantes aja deh tuh bubur ini selalu jadi incaran selama hampir seabad. Proses masaknya emang lama Fudis, kurang lebih hampir 3 jam. Mulai dari merebus bumbu dapur, balungan sapi, dan juga beras. Lanjut, ketika udah asat, baru deh tuh ditambahin santan dan bumbu timur tengahnya. Aduk-duk terus hingga kental dan cari deh bubur bonangnya. Hmm, smells good. Nah Fudis, buburnya udah jadi nih. Sekarang kita tinggal bagi-bagiin aja ke warga dan jemaat mesin. Yang ini untuk warga dan yang ini untuk jemaat mesin. Silahkan. Rame banget ya Fudis, sebelum pembagian aja warga udah berkerumun. Biasanya sih setelah asar atau sekitar pukul 3 sore, warga udah langsung kumpul di area pawon. Sambil membawa wadah masing-masing, warga udah siap deh tuh dapet catah bubur bonang. Nah yang unik nih, wadah yang dibawa gak melulu mangkok loh. Ada yang bawa piring, ada yang bawa rantang, bahkan ember kecil. Lucu ya? Ayo, kita bantu bagi-bagian yuk biar cepat pada kebagian. Jadi rata-rata satu porsi itu satu sendok ya Pak? Rame banget Fudis, semangat jadinya nih. Nah Fudis untuk balungannya itu sendiri, gak semua porsi dapet balungan. Jadi untung-untungan. Nah ini ada yang beruntung nih. Silahkan. Balungan di sini emang jadi primadunanya Fudis, jadi rebutan gitu. Semoga aja ya Adit dapet balungan juga nih. Nah Fudis, Adit udah selesai nih. Tadi udah bantuin bagi-bagiin bubur bonang atau bubur surai ini untuk warga dan untuk jemaat masjid yang nanti sore akan buka puasa di sini. Tapi Adit juga gak mau ketinggalan. Tetap minta bagian nih. Alhamdulillah. Berkah Ramadan dapet juga nih jatah. Sambil nunggu maghrib, kita cari yang seger-seger sekoy. Masa buka puasa pake bubur doang nih. Pas banget Fudis, di depan kompleks pemakaman Sunan Bonang ini banyak orang yang ngejual siwalan alias buah lontar. Itu loh salah satu buah khas dari Tuban. Ada yang pernah nyoba yuk? Kalau belum langsung aja kita cus yuk sama Adit. Pak, es siwalan ini es apa sih Pak? Es minuman khas Tuban. Es minuman khas Tuban. Isiannya apa aja Pak? Isiannya siwalan ini ya. Siwalan? Siwalan itu apa Pak? Dari buah lontar ini. Oh siwalan itu dari buah lontar Fudis. Terus apa lagi nih Pak? Nangka. Nangka dicampur sama? Sama santan. Ini santan. Terus ini aku lihat juga kayak ada cendol ya Pak? Iya, betul. Cendol atau dawat kalau di sini ya Pak ya? Oke Dedit, no basa-basi kita langsung bikin es siwalannya ya. Pertama-tama masukkan dulu nih Fudis, es batu dan air gulanya. Tambah siwalan, nangka dan juga santan. Gampang kan? Udah jari di satu porsi es siwalannya. Alhamdulillah Fudis, udah beduk waktunya kita buka puasa. Adit pengen nyobain yang segar-segar dulu. Alhamdulillah segar banget Fudis. Jadi sih rasa kuahnya ini menurut aku santannya tuh gak terlalu banyak. Jadi dia lebih segar. Terbuka dengan es siwalan emang tepat banget sih, segernya itulah mampu menghilangkan dahaga setelah puasa. Cucok, air santannya juga nih Fudis. Dingin-dingin gurih gimana gitu. Sekali teguk, langsung basar itu semua isi kerongkongan Fudis. Enak banget ya Fudis, aku suka. Jadi teksturnya itu kayak jelly. Kayak kelapa juga, tapi dia tuh lebih mudah dikunyah gitu loh Fudis. Segar banget ya tenggorokan. Jadi tadi kan ada toppingan nangka juga. Jadi kayak aroma nangkanya juga keluar disini Fudis. Jadi seluruhin wangi aroma dari gula siwalannya. Nah si aroma nangkanya juga keluar. Jadi nambah lagi cita rasanya nih. Sekilas siwalan ini emang mirip sama kolang kaling ya. Cuman kalau siwalan ukurannya lebih besar dan bulat. Teksturnya bening dan pas digigit bagian daging buahnya tuh kayak ada sensasi dingin yang seru banget gitu Fudis. Dan pastinya seger-pol. Es siwalan di tuban ini cukup minimalis dan sederhana aja. Ya isiannya gak keroyokan Fudis, tapi tetep bisa memonjolkan lidah kita. Campuran nangka yang manis dan siwalan yang segar itu bener-bener bikin mulut happy banget. Oh iya, for your info nih Fudis. Siwalan ini selain rendah kalori juga dapat membantu kontrol temperatur tubuh kita. Dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Jadi bener-bener cucok lah tuh sebagai menu pembuka. Yuk sekarang kita icipin yuk si bubur bonangnya yuk. Nah Fudis, kalau untuk ngebedain rasa dengan bubur ayam yang biasa nih, ini tuh beda. Karena kalau bubur ayam kan itu dia buburnya tuh kayak original, kayak cuman bubur putih. Dan rasanya itu dari kaldu kuning yang disediakan. Nah kalau ini beras direbus langsung dengan bumbu-bumbu rempah-rempah yang ada. Jadi warna kuning ini memang langsung ngebaur dihasilkan dari rempah-rempah yang dimasak sekaligus dengan beras tadi Fudis. Nah bedanya ini aromanya, kaldunya kaldu sapi Fudis. Lebih gurih sih buat aku. Cita rasa bubur bonang ini emang gurih banget Fudis. Meski tanpa topping dan kuah kaldu, rasa gurih bubur ini udah loncok banget. Bener-bener enak. Perpaduan dari rempah khas timur tengah, santan dan telang sapi bikin bubur bonang tuh nikmat banget rasanya. Beneran cucok dimakan untuk berbuka puasa. Rempah utama bubur bonang ini memang serupa dengan bumbu kebuli dan briyani ya Fudis. Tapi supaya sesuai dengan lidah kebanyakan, rempah bubur ini pun dikreasikan dengan rempah khas Nusantara. Seperti pake bawang merah, bawang putih dan juga kayu manis. So that's why rasanya bener-bener kaya banget dan masuk banget lah ke lidah warga plus 62. Arama kebuli yang kuat dan cita rasa bubur yang lokal. Hmm, bikin orang ketagihan. Eh kalau mau lebih nikmat, bisa dikreasikan loh Fudis. Warga Tuban biasanya menambahkan abon, suiran ayam dan juga kerupuk sebagai topping. Wah, jadi campurannya makin joss ya. Nah buat Fudis yang mau cobain, harap bersabar ya. Bubur bonang ini hanya ada saat bulan Ramadan di kawasan makam Sunan Bona. Tapi siapa aja boleh loh Fudis buat cobain, cukup bawa wadah kamu sendiri aja ya. Dan selamat menikmati. Oke Fudis, ini yang baru namanya makan receh, menu receh tapi rasa gak recehat. Makan lagi Fudis.